Kebakaran hebat menghanguskan 33 rumah di Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebabnya diduga karena dibakar oleh menantu dari salah satu pemilik rumah, lalu api merambat ke rumah lainnya. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Kelurahan Gadong, Bontoala, Makassar, hingga menghanguskan 33 rumah pada Senin pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya, 57 kakak, 211 jiwa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Ternyata kebakaran tersebut diduga ada unsur kesengajaan. Pihak kepolisian menangkap pelaku pembakaran bernama Murijal, 39 tahun di kediamannya. Polisi mengungkap dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sengaja membakar rumah mertuanya. Awalnya pelaku membakar rumah dengan membakar sampah plastik di depan rumah mertuanya yang lalu disulut rokok. Asi pembakaran rumah dilakukan pelaku lantaran sakit hati, mengetahui istrinya diduga sedang berselingkuh dengan pria lain. Hingga kini polisi masih mendalami adanya dugaan kesengajaan dari insiden kebakaran ini. Sementara warga yang kehilangan tempat tinggal mengungsi di tanah kosong yang dijadikan posko pengungsian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.